Kita sudah menyelenggalkan Awpado besar itu tiga kali ini, yang beruntung hampir 1.900 berapa, setahun kemarin itu 1.332, terus yang sekarang kita punya target 5.000. Walaupun ini merupakan Awpado terbanyak di Indonesia, tapi kita tidak mau repot-depot murian, maksudnya kita, yang penting kita menggunakan generasi, kita berangkat dari krasa kemarinan, pusat suci Pantasilah BN, yang menggunakan ini, pusat suci Pantasilah BN, pimpinannya Pak Ryo, Prof. Rukian, Pak Taryo juga, masih beruntung hampir sesuatu. Terus sekarang, Garamantar Yadera dan Pasir Pantasilah BN, ini juga punya punya luar biasa kepada pemerintahan, pemerintahan kepada pemerintahan itu. Nah ini banyak sekali sekarang itu lagu-lagu pemersih yang, jadi bocah-bocahan yang dibangui munegeri metam, pada munegeri kami berarti udah bingung janji, kuat bagi-kuat, kuat, kuat, kuat. dan urutannya udah enggak taruhan, rayuan pola-pelapa yang enggak bisa ini nih dikon nyanyi India pasti, dikon nyanyi Korea pasti amnesia budaya, mabuk budaya ini pada laku perjuangan juga enggak bisa, padahal kita itu merasa dulu itu sangat terbakar kalau kita sedang nyanyi laku perjuangan yang maju tak bintar, maju negeri ke beberapa ancak sudah itu betul-betul merasakan di hati, tidak sekedar nyanyi nah ternyata sesudah kita melakukan beberapa kali, oh pada, ternyata anak-anak ini juga kemudian mengarahnya ke nasionalisme, ke bela bangsa, ke cinta pun negeri itu karakter, terus karakter yang hasil diri kita juga bisa dibintar dari situ, tidak hanya dengan dokterin-dokterin yang mungkin susah ditangkap oleh anak-anak, tapi kalau kita praktek itu nyanyi itu, itu ternyata meresam sekali nah, berada dari situ kita kerjasama dengan PSB, ini PSB juga sangat responsif, malah itu itu yang asetnya, yang kedua ini, ini kerjasama dengan PSB, bisa banyak lagi karena kurang jadi, kita, kita jadikan dengan Pak Es, dan Pak Radung kok kira-kira ada kota yang jadi di Purworejo ya Purworejo itu kan tadi udah dihenti kakek, kudane, tokoh-tokoh bangsa oleh karena itu kita juga, yuk, kita teruskan apinya tokoh-tokoh itu, kita bersama-sama om Baden, biar anak-anak itu nyambung ya, tidak putus generasinya nah ini, saya sangat apa, apresiat dan sangat terhadu dengan apa yang, apa ya, tanggapan dari temen-temen Purworejo ini, kira-kira itu kita, khusus tim lengkap ini, swan kesini, malah kalau bisa kita kita mau pulau lukun juga di sepati, karena kita akan ambil sini, kalau Pak Radung ditambil dan dimulai juga mengurangkan pendaraan luar biasa, gak ada daerah lainnya seperti itu jadi nanti kita hanya mau, apa ya, melakukan lagu-lagu perjuangan yang kira-kira seperti ada riwayatnya gitu yang 2 Mei-nya itu diajar, nanti 20 Mei-nya kan sudah tembuk di Tomo ya, ada kebangkitan nasional, ada Pak Wahidin yang juga makamnya ada di Malati Jogja itu nanti akan kita, kita push secara nasional malah targetnya juga bisa ini nasional, karena sekarang sudah ada Youtube, ada Google, sehingga semuanya bisa kita movekan ke sana, yang kemarin juga sudah di, apa, dilakukan ke website, ternyata tanggapan dari luar biasa juga ada bahkan Al Badai yang kemarin, solis kita dari Malaysia, yang menyanyi solo itu dari Malaysia, profesor musik kalau mau ke sini, dia rangkat sendiri pesawatnya, dia anugetel sendiri, main kepengen menyanyi Nyil Hijau, ya no, ya itu profesor musik, teman-teman, Pak Risma itu jadi ternyata tanggapan ini begitu luar biasa ternyata, di samping musik-musik komersial yang tidak menghidupi itu kita masih punya peluang untuk bisa memberikan karakter animasi yang kulitin maka mati kalau kita tidak membuat sekarang saya kira itu aja yang kita akan menghidupi teman-teman kita dari Ustaz Kudi Bajasila dari saya kira itu dulu terima kasih